hai assalamualaikum ini kegiatan aku dimulai dari subuh hari teman-teman ya kebetulan kalau setengah 5 bangun itu udah kesiangan teman-teman ya biasanya antara jam 4 gitu atau setengah 4 jadi ini aku juga buru-buru pertama-tama aku mau sholat subuh dulu ya nah selanjutnya setelah sholat subuh aku minum dulu sebelum beraktifitas biasanya aku taruh airnya di dalam tumbler ini ya oke lanjut sekarang aku mau bikin sarapan dulu kebaturan kemarin pas suami beli semangka gede banget teman-teman ini sampai 7 kilo cuman kita tuh karena seneng jadinya ini bisa cepat habis teman-teman ya sekali bikin itu bisa seperempatnya gini gitu anak-anak tuh pada doyan banget nah aku pilih semangkanya yang ada bijinya teman-teman terus ini tuh manis banget insyaallah lebih sehat ya kalau ada bijinya nah untuk sisanya aku tutupin pakai plastik wrap seperti ini teman-teman ya biar tetap bagus nah sekarang aku mau bikin kondok untuk bekal kakak sekolah jadi ini kondok ala-ala aku ya untuk resepnya aku tulis aja teman-teman jadi aku tuh kalau mau bikin snack biasanya dipikirin dulu pas malam-malam harinya teman-teman disiapin dulu gitu ya biar pagi-paginya bisa saset dibikin nah ini untuk adonannya konsistensinya seperti ini teman-teman tidak terlalu cair ataupun tidak terlalu kental ya dan ini diistirahatkan dulu selama 15 menit lanjut aku masak air untuk ngerebus bayam ya dan ini sekecil katanya pengen dipakein baju nah alhamdulillah kebetulan pak suami sempat untuk memandikan anak-anak ya sebelum dia berangkat ke kantor dan sekarang aku rebus untuk bayamnya ya soalnya nanti bayamnya mau ditumis oh ya tadi sebelum aku pegang bayam dicuci tangan dulu teman-teman ya jadi kalau aku mau masak itu sering banget aku cuci tangan cuman kadang-kadang gak ke videoin gitu nah aku siapin untuk sosis dan keju mozzarella dan kemudian ditusuk-tusuk pake tusukan yang ada aja teman-teman ya seperti ini kayak sate oke sekarang aku celupin di adonan yang tadi ya nah lanjut dimasukin ke bread crumb atau tepung panir terus aku coating lagi ya biar agak tertutup gitu si keju mozzarella nya soalnya kalau gak tertutup nanti dia meleleh nah ini kakang sama babang lagi pada sarapan nah kalau ada adonan sisa seperti ini biasanya aku taruh di kulkas aja teman-teman ya besok hari bisa digunain lagi oke sekarang aku goreng di minyak panas dengan api sedang cenderung kecil aja ya soalnya ini bentuknya gede-gede teman-teman biar mateng jadi bikin kondok ini tuh ada dua versi ada yang pake baking powder ada yang pake ragi instan gitu teman-teman ya untuk mengembangkannya aku pake baking powder karena untuk mengistirahatkannya cuma sebentar kalau pake ragi instan itu minimal 30 menit gitu jadi kalau pagi-pagi cocoknya aku pake ini aja nah sekarang aku tambahin mayones dan saus tomat ya biar kelihatannya lebih cantik nah ini untuk keju mozzarella nya teman-teman ya meleleh seperti ini kelihatannya bagus nah ini dia bakal untuk kakang seperti ini simple aja teman-teman ada buahnya terus cemilannya plus minumannya juga ya oke teman-teman lanjut ya sekarang aku mau masak lagi mau goreng ayam aja biar simple gitu biar cepet ini ayam yang udah diungkap terus aku cincang untuk bawang merah bawang putih terus tomat juga ya aku mau numisin bayam teman-teman nah ini tumisannya seperti ini aja teman-teman untuk bawang-bawangannya ditumisin dulu ya nah dikasih air sedikit kecap ikan 1 sendok teh saus tiram 1 sendok teh terus dikasih garam juga teman-teman ya kaldu bubuk gitu garamnya 1 sendok teh aja cukup kaldu bubuknya sekitar setengah sendok teh nah seperti ini aja teman-teman masakan aku kalau pagi-pagi ya untuk bekal pak suami yang bisa dikerjain cepet aja gitu kadang-kadang juga aku nyiapin malam-malam hari teman-teman ya kecuali untuk sayuran biasanya aku kerjain pagi-pagi nah untuk lauk yang lainnya biasanya tinggal diangetin aja nah seperti ini aja teman-teman biasanya kalau aku gak bekalin pak suami ya simple banget dan alhamdulillah dia juga suka masakan rumahan nah lanjut teman-teman ya sekarang aku ngurusin anak-anak jadi kalau udah masak tuh alhamdulillah udah tenang alhamdulillah kalau teteknya udah bisa pakai baju sendiri jadi tinggal aku pakai skin care deh sama disisirin gitu rambutnya terus ini kita lagi nganterin kakangnya udah dijemput sama jemputan sekolah ya nah biasanya aku sarapan setelah kakang berangkat sekolah terus setelah sarapan aku lanjut mandi mandi pagi teman-teman nah biasanya setelah mandi aku skin care-an dan sekarang aku pakai lima karis ceramik skintifik ini ada yang udah pernah pakai belum teman-teman boleh share pengalamannya di kolom komentar ya nah kondisi muka aku itu cenderung kering dan bertekstur kasar teman-teman kalau gak dirawat ya jadi aku perlu banget skin care yang bisa memperbaiki skin barrier bisa melembabkan dan menghaluskan kulit gitu terus kalau aku buka tiktok sering banget lima kali ceramik ini muncul di halaman aku teman-teman ya dan pas aku lihat review dari Tasha Parasha akhirnya aku keracunan juga teman-teman untuk coba dan pas aku coba alhamdulillah ini tuh cocok banget di muka aku teman-teman ya yang aku rasain kalau di apply ke kulit ini ada sensasi cooling atau sejuk gitu tidak lengket dan memang bisa membuat kulitku jadi lembab secara instan dan lebih halus teman-teman terus bisa dilihat ya ini walaupun melembabkan tapi tidak membuat kulit jadi berminyak ya nah kenapa aku tertarik banget karena ada kandungan lima kali ceramik yang khusus diformulasikan untuk repair skin barrier satu solusi untuk semua permasalahan skin barrier seperti jerawat terus kulit yang bertekstur kemerahan dan kulit kering dan seperti yang aku bilang tadi lima kali ceramik ini mampu menjaga kelembaban kulit selama 24 jam tanpa membuat kulit berminyak ya terus untuk kandungannya sendiri ada lima kali ceramik yang udah aku sebutin ya untuk mencegah hilangnya kelembaban hyaluronic acid yang bisa melembabkan secara instan dan merawat kulit dari dalam terus sentral asiatica yang bisa menenangkan dan merawat kulit yang sedang meradang dan kemerahan seperti kulit berjalawat ya dan ada marine collagen yang bisa menghaluskan menjaga elastisitas kulit dan menjaga penuhan dini seperti garis halus dan kerutan apalagi usia aku sekarang udah kepala tiga teman-teman jadi aku perlu banget skincare yang bisa untuk anti-aging ya terus yang aku suka lima kali ceramik ini paraben free marine oil free dan alkohol free ya nah lima kali ceramik moisturizer skin tipik yang aku pakai tadi isinya 30 mili harganya 139 ribu ya dan udah ada BPOM nya untuk link pembeliannya aku cantumin di bawah judul video ini ya atau di deskripsi video ini oke teman-teman lanjut ya dengan aktivitas aku sekarang aku mau beresin dapur dulu karena tadi kan aku habis masak jadi aku usahain untuk dapur ini selalu bersih dan rapi teman-teman ya biar pada saat aku masak nanti aku tuh jadi lebih bersemangat gitu teman-teman kalau ngeliat dapurnya udah kinclong nah kalau teman-teman salpok dengan penirisan aku yang ada dua kebetulan aku tuh beli lagi ya yang warna putih karena anak-anak kan suka belajar cuci piring teman-teman ya kalau mereka mau naruh piring yang udah dibersihin ke atas itu kasihan gitu ketinggian jadi aku beliin satunya lagi dan alhamdulillah ini juga bisa jadi cadangan ya ketika perabotan yang kotornya banyak gitu ini bisa dirapikan disini di bawah nah teman-teman tips dari aku ya setelah aku menjalani aktivitas ibu rumah tangga yang full time 24 jam ada di rumah jadi memang kita itu ada di rumah harus punya hobi alhamdulillah aku juga menemukan hobi aku ya sekarang aku seneng banget untuk masak-masak gitu ya nyoba-nyoba masak gitu ya walaupun ada trial and errornya tapi aku nikmati gitu teman-teman jadi memang yang membuat kita happy itu ya seperti itu kita harus punya passion gitu ya kita itu sukanya apa gitu ya selain kerjaan rumah yang biasa kita lakukan sehari-hari terus teman-teman yang aku rasain memang balik lagi ke kesadaran diri sendiri ya aku sendiri menyadari aku tuh punya kewajiban apa gitu tanggung jawab apa dan prioritas apa gitu terus yang paling penting juga adalah rasa syukur kita teman-teman ya dan aku juga sekarang meyakini kalau kita terus-menerus bisa bersyukur dan menerima apa yang terbaik dari Allah itu yang namanya rejeki ya ada aja gitu teman-teman yang kita tidak sangka-sangka ya bisa lewat suami kita ataupun lewat tangan kita sendiri oke teman-teman lanjut ya dengan aktivitas aku sekarang aku mau bersih-bersih rumah beres-beres rumah biar rumahnya enak gitu dilihatnya ya sebetulnya sih rapinya cuma sebentar ya wajar aja karena ada anak-anak ya teman-teman cuman aku kepengen bersih gitu ya nah setelah pakai lantai vinil ini aku tuh ngepel gak tiap hari teman-teman ya bisa dua hari sekali gitu ya karena memang dengan divakum aja atau disapu juga lantai vinil ini enak gitu ya udah bersih teman-teman dan kebetulan rumah aku juga mungil teman-teman ya jadi beberesnya itu cukup simpel terus cepet juga gitu dan alhamdulillah gak capek sama sekali teman-teman ya hitung-hitung olahraga seperti ini cuman pada saat aku videoin ya memang aku kostumnya lengkap gitu teman-teman ya biasanya sih enggak kalau di rumah ya dasaran aja gitu ya enggak pakai jilbab kecuali kalau aku keluar pintu rumah ya aku pakai jilbab terus ini bagian belakang rumah aku teman-teman masih agak berantakan disini ya belum aku tata lagi jadi barang-barang udah penuh seperti ini ada perubahan layout juga sih terus banyak paket juga belum aku buka gitu ya kemarin-kemarin itu aku belanja online alat-alat backing teman-teman ya jadi aku cicil gitu ya kalau alat-alat backing yang kualitasnya bagus kan lumayan juga harganya insya Allah nanti di share di video berikutnya ya teman-teman apa aja yang aku beli oh ya teman-teman kalau ada yang ditanyakan dengan link beli barang-barang yang aku pakai di rumah teman-teman cek aja di bawah judul video ini ya aku biasanya nyantumin link barang yang memang ada link online-nya gitu ya kalau teman-teman perlu misalnya atau pengen samaan boleh gitu ya cek aja link pembeliannya disana terus aku tuh pada saat membeli barang pertimbangannya banyak banget teman-teman ya karena rumahnya kan mungil gitu ya tidak semua barang cocok di rumah aku misalnya aku pertimbangkan dari segi warnanya ya dominan warnanya putih atau warna yang turunan putih gitu teman-teman ya biar ruangan ini tampak masih luas terus selain warna putih aku juga pakai warna-warna natural seperti warna kayu terus warna-warna pastel gitu yang lembut teman-teman kalau aku pengen warna yaudah aku pilih yang warna pastel oke teman-teman beberes rumahnya udah selesai tinggal aku sekarang mau jemur pakaian ya nah seperti ini ya alhamdulillah teman-teman rumahnya sederhana tapi alhamdulillah bisa ditempati dengan nyaman oke teman-teman lanjut ya ini banyak juga cucian aku biasanya aku jemurnya di luar seperti ini teman-teman ya biar terkena matahari langsung oh ya akhir-akhir ini matahari lagi terik-teriknya ya teman-teman pagi-pagi juga matahari itu udah berasa panas kayak siang hari gitu nah mungkin teman-teman salpok ya dengan rumah aku yang menghadap ke samping cuman ini tuh alhamdulillah ada hikmahnya teman-teman rumah jadi gak begitu berdebu gitu ya dibandingkan dengan rumah yang menghadap ke jalan oke teman-teman terima kasih banyak ya sudah nonton videonya sampai sejauh ini alhamdulillah ini jemuran aku juga udah selesai terima kasih banyak semoga apa yang aku share bisa bermanfaat ya abone 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 Terima kasih.